Terima kasih Anda masih bersama kami dalam suguhan sepijuk berita. 35 kepala keluarga di Desa Kresek, Wungu, Kau Fatimadiun terisolir akibat putusnya sebuah jembatan, akibat terjangan banjir. Bahkan banjir juga memutus saluran pipa air bersih menuju puluhan rumah setempat. Warga Dusun Jatirogo, Desa Kresek, Kau Fatimadiun, memperbaiki pipa saluran air yang putus akibat terjangan banjir pada Sabtu lalu. Warga mengganti dengan pipa dan menyambung hanya menggunakan karet bekas ban motor. 35 kepala keluarga setempat tidak mendapatkan pasokan air sama sekali. Untuk mandi, mereka harus ke sungai begitu pula untuk memasak. Tidak hanya itu, warga setempat secara swadaya juga membuat jembatan darurat dari kayu agar aktivitas antar dusun setempat dapat tersambung. Kini warga sudah bisa ke Bali menikmati air bersih. Akses jalan antar dusun sudah dapat dilewati meski dalam keadaan darurat. Akhirnya ya sangat sulit sekali, jalan cuma satu-satunya, jadi susah juga lewat Manang yang lagi tidak ada. Karena kita kasihan yang Manang sekolah itu yang mau pergi sekolah tidak bisa bawa motor. Air itu susah, air cuma ini-ini doang, ini satu-satunya. Kalau tidak ada ini ya sangat repot sekali, berarti kemarin 35 kakak itu tidak dapat air? Tidak dapat air ya, kalau mandi ya ke Bali, sungai. Ini dari timnya, dari PU mengidentifikasi, memang jalannya tidak bencana. Jalannya, buatannya rusak. Ini dari identifikasi dari PU dulu, nanti saya laporkan dari pimpinan, pimpinan, mungkin dari kebijaksanaannya, nanti dari tim, mungkin bisa dibantu dari PU, mungkin dari UBPD juga bisa dilaporkan, nanti bisa buat memasukkan anggaran itu. Kalau bisa, bisa terrealisasi tahun ini, kemana nanti dari tim, dari PU laporan. Karena jembatan dusun Jatirogo ini darurat dan berbahaya, untuk bisa melintas, warga harus bergantian. Diharapkan pemerintah desa dan dinas terkait di lingkup Pemkap Madiun segera turun tangan melakukan perbaikan jembatan secara permanen. Hal itu, agar warga yang melintas di jembatan tersebut tidak merasa khawatir dan takut. Tova Pradana, JTV, Madiun